Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini Kembali lagi ke channel youtube Juni Difyat Kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester 2 Untuk tahun pelajaran 2019-2020 Dimana materi atau pelajaran yang akan kita bahas Yaitu pelajaran SBDP Yuk langsung saja kita bahas soal-soal yang ada di dalamnya Kita bahas soal nomor 1 Gambar yang menceritakan adegan atau peristiwa disebut Dekorasi, ilustrasi, fignette, caricatur Nah karena dia gambar atau menceritakan adegan Maka jawabannya paling tepat adalah ilustrasi Nomor 2 Alat dan bahan yang tidak dapat digunakan untuk menggambar cerita dengan teknik ring Nah teknik ring dia tidak menggunakan air Maka jawabannya yang D Lanjut ke nomor 3 Kegunaan gambar cerita poster adalah dapat menyampaikan Pesan ya otomatis ya Karena ini bagian dari manfaatnya Lanjut ke soal nomor 4 Gambar cerita dengan media kering biasanya menggunakan teknik arsir Teknik arsir digunakan dengan menorehkan pensil atau spidol Pada Kalau teknik arsir itu diarsir-arsir pada sketsa Jawabannya ya Langsung kita nomor 5 Cerita cermati gambar berikut Nah ini ada gambarnya Satu tanah air Gambar tersebut menceritakan peristiwa Nah kalau gambarnya begini Otomatis dia Memberikan ilustrasi kepada kita tentang Sumpah pemuda Nah ini kita tandai jawabannya Nomor 6 Tangga nada yang biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada Do, re, mi, sol La adalah tangga nada Nah ini tangga nada itu ada diatonis Dan pentatonis Maka tangga nada dengan tangga nada seperti ini Maka jawabannya adalah tangga nada pentatonis Jangan sampai tertukar ya Karena ada perbedaannya Cermati gambar berikut Alat musik tersebut merupakan contoh alat musik Yang biasanya mengiringi irama yang bertangga nada Nah ini contohnya adalah Gamelan Gambaran itu Untuk mengiringi pentatonis Kita tandai jawabannya Dengan jawaban yang B Lanjut ke soal nomor 8 Lagu yang berasal dari Jawa Barat Nah ini Maka jawabannya adalah cincang keling Ini jawabannya kita kunci Yaitu C Sembilan Alat musik angklung Dimainkan dengan cara Nah kalau angklung itu Digetarkan ya Nah kalau digetarkan gak ada berarti Jawabannya adalah digoyangkan Digoyangkan Jadi sinonomi digetarkan itu digoyangkan 10 Tangga nada yang terdiri dari 7 nada disebut tangga nada Jawabannya adalah diatonis 11 Lagu Indonesia Raya dan Hari Merdeka adalah contoh lagu yang memiliki tangga nada Nah Indonesia Raya itu lagunya dibawakan dengan lagu Semangat Maka tangga nadanya adalah tangga nada Mayo Kalau Minor Seperti yang kita ketahui Dia kan tangga nadanya Sedih ya Kalau lagu yang Dibawakannya Tangga nada Tangga nada Lagu daerah Nusa Tenggara Nusantara Didomisi oleh tangga nada Nah ini biasanya didominasi dengan tanda nada Pentatonis Nah Kita langsung saja kita tandai jawabannya B 13 Kita lanjut Kita geser terlebih dahulu Soalnya Cermati gambar berikut Tangan nada diatonis mayor Jika diterjemahkan dengan nada huruf Adalah seperti ini Tangan nada nya berarti Asal mulanya Berawal dari C ya Nah Karena disini C Berarti otomatis jawabannya yang A Kita kunci jawabannya yang A 14 Bentuk atau formasi tertentu Yang terdapat dalam hartarian Nah ini bentuk formasi tertentu disebut dengan Pola lantai Nah ini gampang sekali nih Soalnya Kemudian 15 Tarian dari Yogyakarta Yang memiliki makna di setiap pola lantainya Adalah tari Nah 15 juga sama Jaran Kepang 16 Berikut yang merupakan Bentuk pola lantai Dari pengembangan garis lengkung Nah kalau garis lengkung Berarti jawabannya adalah Yang D Kemudian 17 Perhatikan gambar berikut Pola lantai yang digunakan Tari pada kedua gambar tersebut adalah Kalau bentuknya seperti ini Miring dua-duanya Berarti dia pola lantainya Adalah diagonal Kita Tandai Kita kunci jawabannya C Kita lanjut Kita geser 18 Pola lantai yang merupakan Pengembangan dari pola garis lengkung Ditunjukkan oleh nomor Nah garis lengkung tadi sebenarnya Sudah kita sedikit bahas ya Ada soalnya di atas Kita lanjut Dengan jawabannya Nomor 18 Dari ini Lingkaran termasuk Kemudian Garis angka di depan termasuk Garis lengkung ke belakang juga termasuk Maka jawabannya yang B Kemudian nomor 19 Kita lanjutkan Perhatikan gambar berikut Bentuk karya tari tersebut Dilakukan secara Nah gambarnya seperti ini Berarti dia kelompok Lanjut ke nomor 20 Seni membuat bentuk manusia Atau binatang Dengan bahan yang lunak Atau bahan keras Disebut dengan Seni Bahan lunak Atau keras Berarti otomatis jawabannya adalah Seni Patung Karena menggunakan bahan lunak Atau keras 21 Daerah berikut yang terkenal dengan Kerajinan seni ukir Adalah daerah Jepara Karena dia seni pahatnya Luar biasa terkenal ya 22 Berikut ini yang termasuk Seni kriya Nah seni kriya Contohnya adalah 22 yang Tenun Kita kunci jawabannya C Kita geser lagi 23 Kerajinan yang dapat Dibuat dari Dari Kain perca Kotak tisu Kendi Botol Keset Nah ini 24 Kain perca Itu kain yang Agak-agak tebal Sebenarnya Nah cocok Digunakan untuk Keset Karya seni rupa Yang sangat dipengaruhi Oleh ciri khas Daerah termasuk Karya dua dimensi Ditunjukkan Nomor Nah dua dimensi Otomatis Nomornya adalah Nomor satu Termasuk Kemudian Kain tenung termasuk Kain songket pun termasuk Maka jawabannya yang C 25 Berikut yang bukan seni rupa Daerah adalah Yang bukan itu Berarti seni drama Nah ini bukan seni rupa Romawi dua Kita lanjut Dengan soal Isian singkat Teknik arsir Dibuat dengan Menorehkan Titik-titik Pada sketsa gambar Maka jawabannya adalah Menorehkan Ini aja jawabannya ya Pensil Nah Pensil boleh Spidol boleh Kayan juga boleh Tahapan yang dilakukan setelah Menentukan tema Pada gambar bercerita Adalah Membuat Alur Cerita 28 Teknik basah pada gambar bercerita Menggunakan Kalau Basah otomatis Cuma Satu Cat air Petunjuk penggunaan barang Sering dilengkapi Dengan gambar bercerita Agar Mudah Dimengerti Semua Orang Lanjut ke soal nomor 30 Kita geser dulu Soalnya Cermati bagian lagu berikut Lagu tersebut Berasal dari daerah Cublik-cublik Suang Nah Berarti dari daerah Kita isi Jawa Tengah 31 Gundul Pacul Adalah salah satu lagu daerah Yang menggunakan tanganada Nah Gundul-gundul pacul itu Tanganada ini Namanya Pentatonis Pentatonis 32 Tari kecak Dari Bali Memiliki pola lantai Nah Kecak itu Pola lantainya 32 Adalah Lingkaran 33 Cermati gambar berikut Pola lantai yang digunakan Tari tersebut Adalah Kalau gambarnya begitu Berarti pola lantainya Horizontal Kemudian 34 Kita geser Dahulu Soalnya Karya seni rupa Ukiran kayu Pada gambar tersebut Berasal dari daerah Nah Kalau seni ukiran kayu Seperti gambar Paling banyak adalah Jepara Kemudian 35 Ukiran kayu Termasuk karya seni rupa Ini kita jawab 3 Dimensi 36 Kita lanjut ke soal Urayan terbatas Tuliskan 3 langkah Menggambar bercerita Nah karena 3 langkah Kita tulis 3 saja Yang pertama Menentukan karakter Karakter Kemudian Menentukan tema Kemudian yang ketiga adalah Membuat alur cerita Nah ini adalah 3 langkah Dalam membuat Atau Mau membuat Gambar cerita Walaupun masih ada lagi ya Sampai 5 Kemudian kita lanjut Ke 37 Tuliskan 3 perbedaan Tangga nada diatonis Dengan tangga nada pentatonis Nah perbedaannya Pertama adalah Kalau kita Perhatikan Jumlah Dan Nama nada Nada Jadi jumlah Dan nama nadanya Beda Kalau Diatonis Ini kita Kasih titik 2 Diatonis 7 Diatonis 7 Sedangkan Pentatonis Pentatonis Sebanyak Sebanyak 5 Yang pertama Yang kedua Adalah Tangga nadanya Tangga nadanya Kalau diatonis Dua jaraknya Kalau pentatonis Kalau pentatonis Jarak Antar Antar Nada Nomor ketiga Oh cukup 2 aja ya Karena jawaban 2 Yang jawaban ketiga Akan sama dengan Jawaban kedua Kemudian 38 Apakah lirik lagu Disamping Mencerminkan Nilai-nilai Cerita tanah air Jawabannya Jawabannya Adalah Iya Karena Kalau kita Perhatikan Lagu tersebut Membangkitkan Rasa Cinta Kepada Bangsa Indonesia Kemudian 38 Sudah 39 Gambarkan 3 jenis Pola lantai Nah Gambarnya Sebenarnya Banyak ya Saya contohkan Dua Disini Saya sudah Membuat Sebenarnya Ada Ada 2 Ada 2 bagian Walaupun 2 bagian ini Juga termasuk 3 Hitung-hitungannya Sebenarnya Nah Ini Ini contoh Gambarnya Jadi Kalau kita Perhatikan 3 jenis Pola lantai Yang kita Ketahui bersama Berdasarkan Sumber buku ya Kemudian Kita lanjut Ke soal Nomor 40 Soal yang terakhir Tuliskan 3 benda Yang dibuat Dengan Teknik Menganyam Nah Tiga benda Ini Masing-masing Contohnya Kalau kita Perhatikan Kursi Anyam Kursi Anyam Rotan Satu Karpet Bambu Dan yang terakhir Adalah Keranjang Tiga hal Ini adalah Digunakan Atau dibuat Dengan Cara Teknik Menganyam Demikianlah 40 soal Pembahasan Yang telah Kita bahas Secara bersama Mudah-mudahan Dari pembahasan Soal ini Kamu dapat Terbayangkan Dan menambah Wawasan Pengetahuan Kamu Tentang menjawab Soal-soal PTS Terima kasih Telah Menyaksikan Video Pembelajaran Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih